Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam olay raga Nah berjumpa lagi dengan saya Amila di channel youtube Geasa Sport Indonesia Dimana channel youtube yang akan mengulas berbagai macam senapan angin Dan tentunya banyak promo menarik lainnya mengenai senapan angin Oke sebelum lanjut buat kalian yang belum juga subscribe channel youtube ini Yuk langsung aja di subscribe dan jangan lupa bunyikan ya untuk notisnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video tentang senapan angin dari kami Dan juga tidak ketinggalan promo-promo tentang senapan angin dari Geasa Sport Indonesia Oke bagaimana nih kabar kalian di seluruh Indonesia Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan ritkinya Amin Dan kita harus tetap jaga kesehatan kita dimanapun kita berada Oke kami GSA Sport Indonesia merupakan tokoh senapan angin Terpercaya dan juga bergaransi Untuk itu jangan ragu-ragu lagi untuk membeli senapan angin secara online Hanya di GSA Sport Indonesia Nah di video kali ini kita akan tunjukkan spesifikasi untuk senapan angin gejeluk dual power Pasopati Aka Nah buat kalian yang penasaran bagaimana dengan spesifikasi senapan angin gejeluk dual power Pasopati Aka Tonton videonya dari awal sampai habis ya Jangan skip-skip agar kalian tahu lebih detail dari spesifikasi senapan angin gejeluk dual power Pasopati Aka Oke ini dia spesifikasi senapan angin gejeluk dual power Pasopati Aka Nah senapan ini gejeluk dual power ya Jadi maksudnya itu bisa diisi dengan manual ataupun bisa diisi gas melalui tabung scuba atau pompa GX Oke untuk larasnya Nah larasnya ini panjangnya 60 cm Larasnya terbuat dari bahan baja terbaik dan juga pilihan dengan diameter laras 9 mm Alur 12 ulir Lanjut ke tabungnya Nah tabungnya ini dari bahan kuningan dengan tabung diameternya 25 mm Dengan tabung OD25 Ini powernya kuat ya Dengan kapasitas tekanan anginnya 2500 PSI Nah dengan pengisian angin full 2500 PSI Itu bisa digunakan untuk 25 sampai 30 kali sut ataupun tembakan Kemudian untuk jangkauan peluru Itu bisa mencapai 100 meter Dan untuk akurasi yang sangat bagus itu di 40 meter Oke ke popornya Nah popornya ini terbuat dari kayu mahoni pilihan Dengan modelnya model AK Bisa dilihat finishingnya rapi banget Dan sebelah ujung popornya ini sudah dilengkapi dengan bantalan popor Sehingga lebih nyaman ya Ketika disandarkan di bahu ketika digunakan berburu Oke untuk speed atau press nail length ini bisa sampai 4 sampai 5 percepatan Dan senapan ini juga sudah dilengkapi dengan manometer Untuk mengukur tekanan angin yang ada senapan ini Jadi lebih aman ya Karena bisa mengetahui tekanan angin yang ada dalam senapannya Untuk kaliber Kalibernya kaliber aman 4,5 mm Dengan sensitivity trigger yang pas dan enak banget digunakan Nah senapan ini juga sudah dipasangkan visir Ataupun keker manual ya pada setiap unitnya Nah ada di belakang dan juga di depan Untuk visirnya ini berbentuk V Dan ini tidak patent Jadi bisa dilepas ataupun dipasang ketika dibutuhkan Nah fungsi dari visir ini sendiri Ini bisa digunakan untuk membidik target Tetapi jika kalian ingin memasangnya teleskop Tinggal lepas saja untuk visir yang tengah ini Dan kemudian dipasang teleskopnya Nah oke berat unit saja untuk senapan ini Senapan angin gejuluk dual power pasopati AK Ini beratnya 3,5 kg ya Untuk full set jika kalian menambah aksesoris Itu bisa mencapai beratnya 4 kg Jadi untuk senapan angin dengan berat segitu Pas lah ya Tidak begitu berat tetapi pas untuk ukuran senapan angin Oke untuk pengisian angin tadi Di depan juga sudah disinggung sekilas Bahwasannya ini pengisian anginnya bisa dengan cara gejuluk manual Ataupun dengan cara PCP melalui hilpum Ataupun tabung scuba Oke itu tadi spesifikasi dari senapan angin gejuluk dual power pasopati AK Bisa dilihat bahwasannya barangnya bagus dan finishing rapi Nah buat kalian yang ingin membeli senapan angin jenis ini Senapan angin gejuluk Ataupun kalian ingin ke jenis senapan angin yang sub Ataupun ke senapan angin yang PCP Ataupun kalian ingin perlengkapan-perlengkapan aksesoris senapan apapun itu Yuk langsung saja order di kami di gesa sport Indonesia Caranya pun order mudah banget langsung menghubungi nomor customer service kami Nanti untuk nomornya akan saya sematkan disini Oke perlu diingat bahwasannya kami hanya mempunyai nomor kening atas nama UD sukses mulia jaya Jadi selain nomor kening tersebut penipuan Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia Gesa Sport Indonesia Nanti untuk linknya akan saya sematkan di kolom deskripsi Oke di gesa sport Indonesia itu untuk sistem pembayaran bisa dengan melalui transfer Dan buat kalian yang masih ragu-ragu untuk pembelian senapan angin secara online Kalian juga bisa dengan COD ataupun bayar di tempat Tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku Dan dengan COD ataupun bayar di tempat ini Kalian tinggal tunggu di rumah untuk menunggu senapanya datang Dan ketika barang datang kalian tinggal bayar ke kurir Jadi tidak perlu takut-takut lagi untuk membeli senapan angin secara online ya Nah buat kalian yang masih penasaran dengan gesa sport Indonesia Bisa cek di google kalian Gesa sport Indonesia nanti akan muncul google maps ataupun google bisnis kami Nah apabila ada yang mengaku-ngaku gesa sport Indonesia Nah seperti ini ada banyak banget akun facebook abal-abal Nah mereka itu mengatasnamakan gesa sport Indonesia Tetapi yang tidak bisa menunjukkan alamat dan tidak bisa dikunyah langsung ke tempatnya Maka itu jelas banget penipuan Buat kalian tetap hati-hati tetap waspada ya ketika belanja online senapan angin Ingat belanja alamat bergaransi hanya di gesa sport Indonesia Oke sekian video tentang senapan ini Semoga video untuk senapan ini dapat menjadikan referensi kalian ya Sebelum membeli senapan angin secara online Oke jangan lupa untuk like-nya, komen, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh